Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini mari kita bersama-sama untuk belajar Bagaimana caranya trik untuk menyelesaikan sebuah persamaan Persamaan pada pangkat tak sebenarnya Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Kalau Anda nanti suka silahkan subscribe, like dan beri kami komentar Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Tonton sampai habis supaya kita tidak gagal paham Ayo mari kita mulai Diberikan soal sebagai berikut Ya itu soalnya Jadi 10 pangkat min 2x Min minus 0,0001 sama dengan 0 Jadi disini kita lihat bahwa 10 itu pangkat minus 2x 10 pangkat minus 2x Dikurangi 0,0001 sama dengan 0 Nah sekarang Di dalam setiap persamaan Usahakan bahwa Yang ada variabelnya itu di salah satu ruas Konstanta Coba kita pindahkan ke ruas yang lain Sehingga Dari sini Ini kita akan Melangsungkan menjadi 10 Pangkat minus 2x Gitu Ini sama dengan Kalau 0,0001 ini dipindahkan ke ruas kanan Menjadi bilangan positif Yaitu 0,0001 Nah seperti itu Jadi Kita pindahkan ke ruas kanan Yang konstanta ini Menjadi 0,0001 Nah sekarang Yang kita perhatikan adalah ini Yang kita perhatikan adalah ini Bahwa Kalau Kita ingat ini Kita ingat ini Kalau 0,1 Itu sama dengan 1 per 10 Ya 1 per 10 Kalau 0,01 Ini sama dengan 1 per 100 1 per 100 Nah Dari pengalaman ini Kita bisa Bisa katakan bahwa Kalau 0 nya ini Cuma 1 Maka Satunya ini Juga 0 nya Cuma 1 Kalau 0 nya ini 2 Juga Di bawah ini 0 nya Adalah 2 Jadi 0,1 Sama dengan 1 per 10 Kemudian 0,01 Sama dengan 1 per 100 Nah Sekarang bagaimana dengan 0,0001 Nah Di sini 0 nya ada 1 2 3 4 Gitu kan Jadi kalau 0 nya 4 Tentu nanti 1 per Angka 1 0 nya 4 Nah Kita ubah ke situ Mudah Seperti itu saja Kita lanjutkan dulu Kita lanjutkan dulu 10 10 Pangkat Minus 2 X Sama dengan 1 Per 10 Angka 1 0 nya berapa tadi 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah Begitu ya Mudah ya Ya Nah sekarang Kita ubah 10 Ribu ini Menjadi Bilangan Berpangkat Menjadi Bilangan Berpangkat Sehingga Kita akan Dapatkan Kemudian Menjadi 10 Pangkat Minus 2 X Begitu Pangkat Minus 2 X Sama dengan 1 Per 10 Pangkat Berapa 10 Pangkat 4 Ya kan Menjadi 10 Pangkat 4 Jadi 1 Per 10 Pangkat 4 Nah Jadi kita ulang Kalau 0,01 Itu sama dengan 1 Per 100 0,0001 Menjadi 1 Per Bilangan 1 0 nya 1,2,3,4 Nah 10.000 ini Adalah 10 Pangkat 4 Karena Apa Karena Kalau 10 Pangkat 2 Itu Angka 1 0 nya 2 Gitu kan Kalau 10 Pangkat 3 10 Pangkat 3 Ya Angka 1 0 nya Berapa 1 2 3 Jadi Kalau 10 Angka 1 0 nya 1 2 3 4 Ya 10 Pangkat 4 Paham Sampai Di sana Ya Ayo Kita Lanjutkan Nah Sekarang Kita akan Ubah menjadi Begini Pangkat Negatif Itu Sama Itu Adalah Pangkat Sebenarnya Nah Kita Mengingat Kepada Kaidah Ini A Pangkat Negatif X Sama Dengan 1 Per A Pangkat X Nah Ini Jadi Pangkat X disini Menjadi Positif Yang tadinya Pangkat X nya Itu Negatif A nya Itu Pangkat Negatif X Tetapi Menjadi 1 Per A Pangkat X Oleh Karena Itu Ini Akan Menjadi Kita Ubah Kita Turunkan Menjadi Menjadi 1 Per 10 Pangkat 2 X Gitu Ya 10 Pangkat 2 X Itu Sama Dengan 1 Per 10 Pangkat 4 Nah Sudah Sudah Kita Makin Makin Jelas Sekarang Jadi Kita Ulang Sekit lagi Bahwa Kaidah Ini Kaidah Pangkat Tak Sebenarnya Itu Kita Gunakan Kita Gunakan Jadi Kalau A Pangkat Minus X Itu Sama Dengan 1 Per A Pangkat X Begitu Ya Nah Ini Pun Begitu Ini 10 Pangkat Minus 2 X Kita Ubah Menjadi 1 Per 10 Pangkat 2 X Nah Sekarang Kita Lihat Disini Bahwa Menjadi Bentuknya 1 Per 10 Pangkat 2 X Pangkat 2 X Menjadi Positif Sama Dengan 1 Per 10 Pangkat 4 Ya Kita Lanjutkan Coba Nah Sekarang Ini Bentuk Ini Sudah Mirip Sudah Bentuk Mirip Pembilangnya Sama Sama 1 Penyebutnya Itu Sama Sama Mempunyai Bilangan Pokok Atau Basic Bilangannya Sama Yaitu 10 Nah Kalau Begitu 1 Per 10 Pangkat 2 X Itu Kalau Sama Dengan 1 Per 10 Pangkat 4 Maka 2 X Ini Sama Dengan 4 Ya kan Jadi Kalau Begitu Kita Bisa Melanjutkan Bahwa 2 X 2 X Ini Sama Dengan 4 Nah Gitu Nah Sekarang Kalau 2 X Itu Sama Dengan 4 X X Tentunya Berapa X Nya Adalah 4 Per 2 Gitu kan Dan 4 Berdua Ini Adalah 2 Ya Nah Jadi Ketemu Disini X Nya Itu 2 2 2 3 3